1. Nama Latin Panda besar, yang juga dikenal sebagai panda hitam putih, memiliki nama latin Ailuropoda melanoleuca. 2. Habitat Panda besar hidup di pegunungan berhutan bambu di Tiongkok Tengah. 3. Spesies langka Mereka adalah salah satu spesies yang sangat terancam punah di dunia. 4. Carnivora Meskipun memiliki gigi seperti herbivora, panda sebenarnya adalah carnivora, sebagian besar memakan bambu. 5. Pola hitam putih Corak hitam putih pada tubuh panda membantu mereka menyamar di hutan bambu. 6. Pertumbuhan Bayi panda lahir dengan warna putih dan menjadi hitam putih ketika tumbuh dewasa. 7. Kemampuan merangkak Bayi panda mulai merangkak sekitar 3 bulan setelah lahir. 8. Kebiasaan Tidur Panda dapat tidur hingga 14 jam sehari. 9. Makanan utama Bambu merupakan makanan pokok panda, dengan satu individu bisa mengonsumsi hingga 12-30 diterupi 8K bambu per hari. 10. Tubuh besar Panda jantan bisa mencapai berat hingga 150 kum, sementara panda betina biasanya lebih kecil, sekitar setengah dari ukuran jantan. 11. Kehidupan Soliter Panda adalah hewan soliter, kecuali selama musim kawin atau ketika merawat bayi mereka. 12. Suara diam Panda biasanya diam dan hanya mengeluarkan suara jika merasa terancam atau untuk berkomunikasi dengan panda lainnya. 13. Ketidakteraturan Reproduksi Panda betina hanya bisa berkembang biak dalam jendela waktu yang sangat singkat setiap tahunnya. 14. Pertahanan diri Meskipun tampak lembut, panda memiliki kuku dan gigi yang kuat untuk mempertahankan diri. 15. Penglihatan Buruk Panda memiliki penglihatan yang buruk dan bergantung pada penciuman dan pendengaran mereka yang tajam untuk bertahan hidup. 16. Musim kawin Musim kawin panda umumnya terjadi antara bulan Maret dan Mei. 17. Kehamilan Kehamilan panda berlangsung sekitar 3 ala 5 bulan. 18. Jumlah anak Panda biasanya melahirkan satu anak pada suatu waktu tetapi kadang-kadang dapat melahirkan anak kembar. 19. Anak panda Bayi panda dikenal sebagai cub dan sangat rentan pada awalnya. 20. Perawatan Individu Panda betina merawat bayinya secara tunggal. 21. Bentuk dan fungsi jempol Panda memiliki jempol tambahan yang membantu mereka memegang bambu. 22. Berkembang biak di penangkaran Upaya konservasi untuk panda besar melibatkan penangkaran di fasilitas khusus. 23. Populasi di alam liar Populasi panda besar liar diperkirakan berjumlah sekitar 1 ziw beletaman ratus individu. 24. Dua prupat Dinamakan dari bahasa Nepal. 25. Nama panda berasal dari bahasa Nepal yang berarti pemakan bambu. 25. Pola unik Seperti sidik jari manusia, setiap panda memiliki pola unik di bulunya. 26. Pertahanan terhadap cuaca dingin Bulu tebal panda membantu mereka bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang dingin. 27. Hibernasi Panda tidak hibernasi seperti beberapa hewan di daerah dingin. Mereka tetap aktif sepanjang tahun. 28. Konservasi Panda telah menjadi simbol konservasi global dan telah menjadi fokus banyak upaya pelestarian lingkungan. 29. Kecepatan Panda bisa berlari dengan kecepatan hingga 20 mph, sekitar 32 km jam, dalam jarak pendek. 30. Pemakan serba Bisa Meskipun bambu adalah makanan utama mereka, panda juga dapat memakan telur, ikan, dan kadang-kadang mamalia kecil. 31. Daya tarik wisata Panda sering menjadi daya tarik utama di kebun binatang di seluruh dunia, membantu meningkatkan kesadaran akan upaya konservasi mereka. 32. Keahlian memanjat Panda memiliki keterampilan. Memanjat yang baik, membantu mereka mencapai dedaunan bambu yang lebih tinggi. 33. Periode pertumbuhan lambat Panda membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan seksual dan ukuran penuh mereka. 34. Gigi kuat Gigi panda sangat kuat dan tahan terhadap tekanan yang diperlukan untuk mengunyah bambu yang keras. 35. Komunikasi dengan bau Panda menggunakan kelenjar aroma mereka untuk menandai wilayah dan berkomunikasi dengan panda lainnya. 36. Keselarasan lingkungan Peran panda dalam ekosistem hutan bambu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 37. Pengaruh budaya Panda sering muncul dalam seni, sastra, dan budaya Tiongkok menjadi simbol nasional. Tiongkok 38. Status konservasi Panda besar ditempatkan dalam daftar spesies yang terancam punah oleh IUCN. 39. Pola aktivitas Panda cenderung aktif saat senja dan dini hari, menghabiskan siang hari dengan tidur atau beristirahat. 40. Karakter sosial Meskipun cenderung soliter, panda kadang-kadang bisa ditemukan berkumpul di sekitar sumber makanan yang melimpah. 41. Aktor di layar lebar Karakter panda, seperti Po dari film Kung Fu Panda, telah menjadi populer di seluruh dunia. 42. Spesialisasi dalam bambu Panda telah mengembangkan adaptasi fisiologis dan perilaku untuk mengkonsumsi bambu secara efisien. 43. Pola hidup seminomaden Kadang-kadang, panda akan bermigrasi ke wilayah baru dalam pencarian makanan. 44. Pengelompokan populasi Populasi panda dibagi menjadi beberapa subpopulasi terpisah, menyebabkan risiko genetik dan penurunan keragaman genetik. 45. Kemampuan renang Panda memiliki kemampuan berenang yang baik dan seringkali memanfaatkannya untuk menyeberangi sungai atau mencari makanan di danau. 46. Adaptasi cernak Di beberapa tempat, panda besar telah diintroduksi kembali ke alam liar setelah masa rehabilitasi di penangkaran. 47. Masalah habitat, kerusakan Habitat alami termasuk deforestasi merupakan ancaman utama bagi populasi panda. 48. Kemampuan adaptasi Meskipun terancam puna, panda telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan termasuk interaksi dengan manusia. 49. Penyakit dan parasit Seperti hewan liar lainnya, panda rentan terhadap penyakit dan parasit yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. 50. Peran penting dalam konservasi Pelestarian panda bukan hanya tentang melindungi spesies ini, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem tempat mereka hidup. Terima kasih telah menonton!